Hai, semangat hari Senin semuanya. Untuk mengawali harimu di pekan ini, narasi pagi kembali hadir dengan Kudibra Mulia. Pertama, ada update soal ketumber Muhammadiyah, TMII yang kembali dibuka, dan temuan kasus polio di Aceh. Selain itu, ada juga akun Twitter Donald Trump yang aktif kembali, dan gelaran World Cup yang resmi dimulai. Berikut informasi selengkapnya. Muktamar ke-48 Muhammadiyah diselenggarakan kemarin 20 November 2022, dan Haidar Nasir kembali terpilih jadi Ketua Umum. Pada Muktamar yang digelar di Solo, Jawa Tengah ini, Haidar Nasir terpilih jadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk periode 2022-2027 mendatang. Ini merupakan periode keduanya menjabat. Setelah jabatan yang iamban pada periode 2015-2020. Kami persilahkan untuk turun, dan diserahkan kepada pimpinan yang baru, yang kami setelah di Prof Haidar dan Prof Abdul Moti. Silahkan. Sebelum resmi terpilih, nama Haidar Nasir masuk dalam nominasi 92 kandidat calon ketua umum. Namanya kemudian lolos ke jajaran 39 besar. Usai ditetapkan Majelis Tanwir Muhammadiyah. Selanjutnya mengerucut. Masuk daftar 13 nama calon pimpinan pusat yang dipilih oleh peserta Muktamar. Menanggapi kemenangannya ini, Haidar menyampaikan terima kasihnya, dan bilang bahwa di bawah kepemimpinannya akan ada program yang lebih transformatif. Ia berujar dengan posisinya sebagai ketua umum, ia hanya sejengkal dikedepankan. Saya selaku ketua umum, posisinya hanya sejengkal didepankan, dan seinci ditinggikan. Tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif, kolegial, dan sistem persyarikatan. Sepak terjang Haidar di Muhammadiyah sudah lebih dari 3 dekade. Pada 1985, Haidar sudah menjabat Ketua Departemen Kadar PP Pemuda Muhammadiyah. Ia juga pernah menjadi Ketua Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, hingga menjadi Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 2000-2005. Dalam Muktamar ke-48 ini, Panitia Pemilih atau Panli menetapkan Abdul Mukti sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Sama seperti Haidar, Mukti juga pernah mengemban sejumlah jabatan di Muhammadiyah. Di antaranya menjadi Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng periode 2000-2002, dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006. Sehari sebelum penetapan Ketua Umum ini, yakni pada pembukaan Muktamar Sabtu 19 November 2022, hadir pula Presiden Jokowi. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Suhukifri Hasan juga menyempatkan diri datang ke Muktamar. Nah, dalam kesempatan itu Presiden ngaku kalau dirinya pulang lebih dulu dari KTT APEC di Bangkok, Thailand demi bisa menghadiri Muktamar Muhammadiyah tersebut. Setelah di Kampoja empat hari, kemudian langsung ke Bali karena KTT G20 tiga hari, dan dua hari yang lalu terbang ke Bangkok, Thailand dua hari. Tadi malam saya masih berada di Bangkok dan sampai di Kota Solo jam 11 malam untuk hadir di KTT APEC. Seharusnya KTT APEC baru selesai sore hari ini. Tetapi, karena hormat saya, respek saya terhadap undangan dari PP Muhammadiyah dan PP Aisyah, maka saya pulang duluan. Mendahului pemimpin-pemimpin yang lain supaya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan itu, ada momen menarik yang mencuri perhatian, yaitu saat Puan Maharani berada satu mobil dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabumi Ngeraka. Mereka berada satu mobil baik saat berangkat maupun pulang dari acara pembukaan Muktamar itu. Saat Muktamar, Puan sempat selfie bareng para anggota Aisyah, yaitu organisasi perempuan Muhammadiyah. Nah, saat Muktamar ke-48 itu, Aisyah sendiri juga menentukan Ketua Umum Pimpinan Pusat Barunya, yaitu Salma Orbayinah. Salma akan memimpin Aisyah periode 2022-2027. Ia dipilih bersama Tri Hastuti Nurrohimah sebagai Sekretaris Umum PP Aisyah. Dengan para pemimpin yang sama yang sudah berpengalaman memimpin, semoga semakin membawa kemajuan-kemajuan buat Muhammadiyah dan tentunya buat bangsa dan negara. Usai direvitalisasi selama 10 bulan, Taman Mini Indonesia Indah menggelar uji coba buka terbatas di weekend kemarin. Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah atau TMI yang dimulai sejak bulan Januari 2022 kini telah rampung. Hari Minggu 20 November 2022 kemarin itu, pengunjung antusias banget sampai memadati Taman Mini Indonesia Indah pada uji coba buka terbatas. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pintu 3 sebagai pintu masuk kedatangan pengunjung dibuka pertama kalinya sejak revitalisasi. Kepadatan arus lalu lintas tak terhindarkan dari arah pintu 1 menuju pintu masuk 3 Keongmas. Untuk menyambut para tamu perdana, dihadirkan pula pertunjukan musik Tanjidor dan ondel-ondel. FYI nih, selama uji coba terbatas, TMI membatasi pengunjung dengan kuota per hari sebanyak 5.000 orang saja. Satu lagi nih, pengunjung yang hendak ke TMI harus memesan tiket secara online dahulu. Pesannya lewat situs resmi TMI dengan harga 25.000 rupiah per orang. Wajah baru TMI ini mengusung 4 konsep utama, yakni hijau, digital, terbuka, dan budaya. Pasca revitalisasi, TMI memiliki 70% zona hijau dan 30% bangunan. Sarana-prasarana yang direvitalisasi antara lain penataan area utama gedung, renovasi joglo, renovasi museum, penataan lanskap anjungan, hingga jalur pejalan kaki dan area parkir. Nah, kamu tahu kan, yang jadi ciri khas dari TMI itu adalah danau archipelago yang merepresentasikan seluruh pulau di Indonesia. Pengunjung bisa menikmati replika pulau-pulau di Indonesia itu dari atas menggunakan kereta gantung. Nama lainnya adalah Trampover, yang berbasis listrik. Ini dimaksudkan mendukung konsep green tourism. Diketahui, revitalisasi TMI sendiri mengacu pada PR-pres nomor 116 tahun 2021. Total anggarannya mencapai 1,13 triliun rupiah ini ditangani oleh PT TWC yang bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN. Edisi Tiono selaku di RUT TWC bilang, wajah baru TMI ini merupakan bukti untuk mengembalikan roh dan spirit sebagai miniatur Indonesia. Wah, bikin penasaran pengen kesana nih. Semoga tujuannya untuk mengembalikan roh sebagai representasi seluruh budaya di Indonesia dapat terwujud ya. Setelah menetapkan status kejadian luar biasa atas temuan kasus polio di Aceh, kini pemerintah lewat Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi skala besar. Sabtu 19 November 2022 lalu, Kementerian Kesehatan sudah mendeklarasikan kejadian luar biasa atau KLB polio menyusul penemuan satu kasus polio tipe 2 di Aceh. Ini merupakan kasus pertama. Setelah 8 tahun, Indonesia ditetapkan bebas polio oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. Pasien polio tersebut merupakan anak berusia 7 tahun dari Kabupaten PD. Ia mengalami gejala kelumpuhan di kaki kirinya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maksirendronenuwu, menyebut kalau anak tersebut tak punya riwayat imunisasi. Anak itu mengecil pada di bagian otot paa dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi, tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dan ada perjalanan ke luar, tidak ada. Penemuan satu kasus polio ini memang terjadi di tengah tren penurunan cakupan imunisasi polio di Aceh dalam 10 tahun terakhir. Ini merupakan dampak dari gagalnya pemenuhan target imunisasi dasar khususnya di luar Pulau Jawa setelah terhambat 2 tahun pandemi. Sejak 2019, data cakupan imunisasi OPV atau oral polio vaksin di kabupaten atau kota di Aceh menunjukkan status merah. Artinya, cakupan imunisasinya masih di bawah 50%. Sementara itu, untuk vaksin APV atau inaktif polio vaksin masih lebih parah lagi. Pada 2022, seluruh kabupaten dan kota di Aceh mendapat status merah. Memang, situasi di daerah lain juga gak jauh lebih baik. Di seluruh Indonesia, cakupan imunisasi OPV dosis 4-nya berada di angka 80,2% pada 2021, turun dari tahun sebelumnya, 2020 yaitu 86,8%. Kemenkes juga mendapati, per November 2022, sebanyak 30 provinsi dan 415 kabupaten serta kota di Indonesia masuk dalam risiko tinggi polio. Ada beragam alasan, dibalik rendahnya angka imunisasi polio ini. Di antaranya, ialah takut akan efek samping usai imunisasi. Orang tua yang tidak mengizinkan, tidak mengerti dengan imunisasi polio, hingga punya pengalaman tak menyenangkan dengan imunisasi sebelumnya. Oleh sebab itu, Kemenkes pun akan menggencarkan imunisasi massal di seluruh wilayah Aceh pada 28 November dan 5 Desember 2022. Jebolnya pertahanan Indonesia dari polio ini bikin ikatan dokter anak Indonesia atau IDAI buka suara. Ketua IDAI, Dr. P. Prim Basarayan Warso bilang, rendahnya cakupan vaksinasi menjadi alasan utama di balik kasus ini dan sudah seharusnya menjadi alarm buat daerah lain. Ia juga menambahkan, orang tua semestinya tak egois dan menghalangi anaknya untuk vaksin. Sebab jika anak sudah terkena polio, maka dampaknya bisa sangat fatal. Masyarakat pun diminta sadar kalau efek dari vaksin jauh lebih tidak berbahaya dari penyakit itu sendiri. Selain rendahnya imunisasi polio, faktor lingkungan tidak higienis juga disinyalir, punya peran besar. Sebab lingkungan tempat kasus ditemukan memiliki MCK yang dekat dengan tempat bermain si anak. Dari temuan itu, diduga penyakit bisa ditularkan melalui fesis dan air yang terkontaminasi oleh tinja yang mengandung virus polio. Tempat main anak-anak di sini. Ini sudah ambil, kita sudah ambil sampel untuk dipiksa, kita tinggal menunggu hasil mungkin 1-2 hari, kita keluar sampel air di beberapa titik kita sudah ambil. Jadi perilaku buang air bersebarang itu punya potensi, jadi kemungkinan penularannya, faktor risiko yang paling kami lihat ada di sini. Polio merupakan penyakit infeksi yang disebabkan virus polio. Virus ini menyerang sistem saraf dan bisa menyebabkan lumpuh layu secara permanen. Ia bisa masuk melalui mulut dan memperbanyak diri di dalam musus. Waduh, setelah 8 tahun bebas dari polio, sekarang kita kebobolan nih. Nah, yuk buat para orang tua, om dan tante jangan ragu lagi ya untuk segera bawa anaknya imunisasi di tempat-tempat yang resmi. Jadi, biar kalau ada pertanyaan bisa segera mendapat jawaban yang jelas terkait imunisasi. Jangan sampai karena ketidaktahuan dan keegoisan orang tua, malah anak yang harus menanggung akibatnya. Kabar selanjutnya datang dari Donald Trump nih. Akun Twitternya baru aja poli setelah ditanggungkan secara permanen sejak Januari 2021 lalu. Kamu bertanya-tanya, Elon Musk adalah dalang dibalik kembalinya akun Twitter mantan Presiden Amerika ini. Mulanya Musk yang juga CEO Twitter ini bikin poling soal pemulihan akun Trump di Twitter pribadinya 19 November 2022. Dari poling yang diikuti lebih dari 15 juta orang itu, sebanyak 51,8 persen setuju akun Twitter Trump diaktifkan lagi. Sedangkan 48,2 persennya menolak. Dari hasil voting itu, Musk pun menemukan kalau akun Trump segera dipulihkan. Dan ya, kini akun Twitter Trump dengan username Adriel Donald Trump pun sudah kembali. Lengkap dengan semua cuitannya. Keputusan ini langsung mengundang perdebatan di antara netizen. Ada yang mendukung tak sedikit pula yang mengecam. Seperti diketahui, akun Twitter Trump sudah diblokir secara permanen usai kerusuhan di gedung Kapitol AS 6 Januari 2021 silam. Saat itu, Twitter bilang cuitan Trump melanggar aturan platform terkait melanggengkan kekerasan. Soalnya, cuitan Trump terindikasi menghasut aksi kekerasan saat Trump mengklaim telah terjadi kecerangan di pemilu 2021. Klaim ini yang kemudian menyulut pendukungnya untuk memberontak dan bikin kerusuhan di gedung Kapitol. Kerusuhan di gedung Kapitol menyebabkan 5 orang meninggal, serta ratusan lainnya terluka. Tapi nih, meski akun Twitter Trump udah dipulihkan, dirinya mengaku gak tertarik lagi kembali ke Twitter. Dilansir dari Reuters, Trump bilang gak ada alasan buatnya kembali ke Twitter. Karena Trump tampaknya lebih memilih platform media sosial besutan Trump, Media and Technology Group, yaitu Truth Social. Sebelumnya, bahkan gak cuma di Twitter loh, akun media sosial Trump di Facebook dan Instagram juga dilarang. Ia pun baru bisa memulihkan akunnya paling cepat Januari 2023. Elon Musk sendiri sempat menyebut, gak akan mengembalikan akun penting yang diblokir sampai Twitter mendirikan dewan moderasi konten. Tapi, minggu ini Musk juga sudah mengaktifkan kembali akun komadian Kathy Griffin, yang sebelumnya disuspen karena mengubah nama profilnya menjadi Elon Musk. Ini dianggap melanggar peraturan baru soal peniruan identitas. Hmm, memang ya pemilik akunnya udah gak tertarik kembali ke Twitter lagi. Yang lebih diperhatikan orang itu memang dampak-dampak dari cuitan-cuitan sensitif, mulai dari isu Sarah sampai gender. Hajatan terbesar sepak bola yakni Piala Dunia Qatar 2022 resmi dimulai pada minggu malam 20 November 2022. Pembukaan Piala Dunia 2022 berlangsung meriah di Stadion Al-Bait Qatar. Acara itu dibuka dengan monolog dari aktor senior Hollywood Morgan Freeman dan Ghani Muftah, anak disabilitas asal Timur Tengah yang berkisah soal persatuan dan kemanusiaan. Opening seremoni hajatan yang ditunggu pencinta sepak bola ini diramaikan oleh selebritas kelas internasional. Mulai dari Jungkok BTS yang membawakan Dreamer salah satu soundtrack Piala Dunia tahun ini. Jungkok menyanyikan lagu tersebut bareng penyanyi lokal Fahad Al-Kubaisi. Kelar upacara pembukaan nih langsung digas dengan pertandingan perdana antara Tuan Rumah Qatar versus Ecuador. Timnas Qatar yang merupakan asuhan Feli Sanchez ini lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ya, berkat status Tuan Rumah. Sementara bagi Timnas Ecuador yang dilatih Gustavo, Piala Dunia ini akan jadi momen comeback setelah absen sejak Piala Dunia 2014. Di babak pertama, Ecuador berhasil unggul 2-0 lewat gol yang diborong Intervalencia di menit 16 dan 31. Skor ini bertahan hingga pertandingan usai, sehingga bikin Ecuador meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2022. Dalam Piala Dunia ini, total ada 32 tim yang akan berlaga dalam 64 pertandingan yang digelar di 8 stadion. Piala Dunia 2022 akan berlangsung selama 28 hari nih. Pertandingan puncaknya atau final matchnya akan digelar 18 Desember 2022 mendatang. Sebelum dimulai, Piala Dunia Qatar 2022 ini sudah menuai beragam kritik. Mulai dari dugaan sua pemilihan Qatar sebagai tuan rumah, penelakan kampanye LGBT, sampai dugaan pelanggaran HAM pekerja migran. Selain itu, Piala Dunia di Qatar ini disebut sebagai Piala Dunia termahal sepanjang sejarah, karena menghabiskan anggaran 220 miliar USD atau setara 3.441 triliun rupiah. Menanggapi kritik yang berdatangan, Presiden FIFA Gianni Infantino melakukan pembelaan terhadap reputasi Qatar sebagai tuan rumah. Ia menuduh negara-negara barat munafik, pasalnya negara Eropa juga punya catatan kelam perihal isu kemanusiaan di masa lalu. Lebih lanjut, Infantino mengkritik negara barat yang juga memperoleh keuntungan dari Qatar dan negara-negara di kawasan tersebut. So, I'm European. Actually, I am European. Not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3.000 years around the world, we should be apologizing for the next 3.000 years. How many of these European or Western business companies who earn millions and millions from Qatar or other countries in the region? Billions every year. How many of them have addressed migrant workers' rights? Setelah menuai beragam kritik, semoga piala dunia tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat ya. Sekian dulu sarapan informasi di Narasi Pagi. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Semangat semuanya, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!